Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Series Stealth game merupakan sebuah jenis permainan menantang dengan mekanisme permainan unik yang membutuhkan keahlian strategi dan juga taktik Beberapa contoh game bertipe stealth ada seperti game Tenju dan Sekiro dimana dalam gamenya kita akan dituntut untuk membunuh musuh secara diam-diam dan membunuhnya dengan sekali serangan Secara tidak langsung juga bahwa game bertipe stealth ini mengajarkan kita untuk bisa bersabar saat menyelesaikan misi Nah, dalam kesempatan kali ini Sisa Series akan memberikan beberapa game stealth terbaik yang bisa kamu mainkan secara offline di Android Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja berikut, ini dia 10 game Android stealth offline terbaik per Sisa Series Republik We Nah, untuk game stealth terbaik yang ada di Android mungkin game yang satu ini merupakan pilihan pertama untuk dimainkan Menyajikan sebuah game stealth dengan kisah dan durasi yang panjang game ini cukup memiliki ukuran file yang terbilang besar namun bisa dimainkan di beberapa handphone dengan spek yang rendah Republik We memiliki latar belakang di sebuah daerah distopia totaliter yang terinspirasi dari novel berjudul 1984 Dalam game ini, player akan memerankan gedis bernama Hoff yang terjebak dalam sebuah tempat bernama Metamorphosis Tujuan yang harus didahi Hoff dalam game ini adalah kabur dari tempat tersebut menghindari pasukan Vizark dan menyelesaikan serang N ceritanya Dengan bantuan seorang agen rahasia, kemokan dituntun dalam gedung tersebut melewati pasukan yang menjaga ketat daerah tersebut Player juga bisa menghabisi para penjaganya ataupun tidak menyentuhnya sama sekali Bisa dikatakan, dengan ukuran file yang besar game ini menunjukkan permainan seru yang cukup sempurna untuk ditamatkan Vandals Vandals merupakan sebuah game slot yang cukup unik dengan tema permainan yang dihadirkannya Dalam game ini, kemokan ditugaskan untuk melakukan aksi vandalisme secara diam-diam tempatnya dengan mencoret-coret temok tanpa diketahui oleh para penjaga yang menghadang Terdapat 5 kota yang dipenuhi beragam level yang bisa kamu mainkan di dalam game ini Mekanisme gameplaynya disajikan dengan cukup sederhana namun butuh keahlian strategi dan juga berpikir untuk bisa mengalabui polisi yang menjaga Uniknya, saat kamu menggambar di temoknya kamu bisa menggambar sebebas dan sekreatif mungkin Nah, bagi kamu yang suka mencoret-coret di temok dengan nama gengmu sendiri, pastinya kamu suka nih dengan game yang satu ini Space Marshal 3 Space Marshal 3 merupakan sequel terbaru dari seri sebelumnya yang menyajikan sebuah game top-down shooter dengan tema shine fiction Meskipun hadir dengan gaya temak-temakan namun di game ini juga, kalian akan ditantang untuk bersabar saat melumpukan musuh dengan gaya stealth Masih melanjutkan kisah dari seri sebelumnya Dalam game ini, player akan berperan menjadi burton dan ditugaskan untuk menupas kejahatan yang berkeliaran di galaksi Game ini juga membutuhkan keahlian taktik dan juga skill stealth yang kamu miliki Player tidak hanya akan menembaki para musuh dengan peluru Player juga harus berpikir dan bergerak secara diam-diam untuk melewati beragam rintangan Akan nyadirkan beragam loadout serta gear yang bisa kamu dapatkan hingga 70 item Ya, meskipun menampilkan kamera top-down yang terbatas namun grafis yang ditampilkannya terbilang cami sekali dengan gaya 3 dimensi realistis Dead Voin Dead Voin merupakan sebuah game stealth keren yang menyajikan sudut pandang kamera top-down kembali dengan kisah dan misi yang menarik untuk dimainkan Gameplay yang didirikan Dead Voin ini cukup terbilang mirip-mirip kembali seperti game Space Marshall sebelumnya Kisah yang didirikan dalam game ini disajikan dengan sebuah cutscene yang bisa kamu ikuti di awal permainan Terdapat sekitar 10 character dalam game ini yang bisa kamu selesaikan Uniknya, musuh dalam game ini tidak terdeteksi secara visual ataupun menggunakan radar Jadi player hanya akan merasakan getaran dari para musuh yang membuat permainannya terkesan lebih nyata dan menegangkan Player juga bisa menempatkan beragam senjata lainnya seiring permainan Secara keseluruhan, game stealth yang satu ini cukup terbilang seru dan bakal bikin kalian ketagihan saat dimainkan Deus Ex Go merupakan sebuah game premium stat seru besutan Square Enix yang cukup berkualitas dan disajikan cukup sempurna Game ini akan menantangmu bermain gameplay dengan nuansa Fuzzle ala board game Dimana karakter akan berjalan sesuai jalur yang terdapat di tiap level Di game ini kamu akan memainkan Adam Jensen yang ditugaskan untuk menyelesaikan serangkaian puluhan level yang dipenuhi Fuzzle Kamu juga harus melewati berbagai rintangan yang ada dengan cara menyelinap, hacking, serta menghadapi setiap musuh yang menghali jalannya permainan Menggunakan segala persenjataan futuristik yang telah disematkan pada tubuh Adam Jensen Nah, selain itu juga, game ini menjadikan visual yang dikemas dengan sangat baik untuk sebuah game stealth di mobile Overall, game ini merupakan game premium yang dirancang dengan sangat baik tanpa kekurangan Taff Inch Game stealth yang satu ini merupakan sebuah game offline ringan yang seru dan sederhana namun bagus juga untuk dicoba Seperti dalam judulnya, dalam game ini player akan berperan menjadi seorang maling Dan tugaskan mencuri beragam item dalam sebuah gedung yang dijaga ketat dengan sistem keamanan yang tinggi juga Game ini disajikan dengan control plane and click yang membebaskan player untuk bergerak Kan dihadirkan beragam fitur-fitur menggungkan yang bisa kamu nikmati juga Seperti gaya stealth yang unik, beragam alacang yang bisa digunakan, dan masih banyak yang lainnya Selain di gedung player akan merampok bank, museum, kantor, dan masih banyak lokasi mendebarkan lainnya Ya, dengan sajiannya yang sederhana serta ukuran fan-nya yang bersahabat Game ini sangat layak sekali bagi kumpar pemilik handphone dengan spek yang rendah Nilanjana Games Nilanjana merupakan sebuah game stealth seru yang ringan kembali dan sangat seru sekali untuk dicoba Game ini membawa tema permainan yang cukup unik Dimana kamu akan berperan sebagai Nilanjana, yaitu seorang wanita pekerja kantoran Suatu malam dia bekerja lemur dan tiba-tiba terjebak di dalam kantor Namun ternyata seorang pekerja lainnya, yang merupakan psikopat Mencoba menghalangi dia dan menginginkan dia sebagai kekasihnya sendiri Nah, di game ini, kamu akan ditantang untuk bisa meluruskan diri Dari situasi berbahaya dan kabur dari cengkaman psikopat Untuk visual serta kontrol yang didirikan di game ini Disajikan dengan cukup baik yang rasanya minimalis Namun responsif juga dan nyaman untuk dimainkan Bagi kamu pencinta game-game stealth dengan ukuran file yang bersahabat Pastinya game yang satu ini wajib kalian mainkan Emoji Adventure Emoji Adventure merupakan sebuah game offline pajal petualangan Yang memadukan unsur game stealth juga di dalamnya Dalam game ini, kamu akan melakukan perjalanan Untuk bertualang dalam beragam dunia serta level yang didirikannya Kamu akan bertualang melewati beragam lokasi Serta menemukan harta kalun dalam setiap level Di setiap level yang kamu lewati Akan disajikan beragam teka-teki Hingga musuh yang harus kalian lewati secara diam-diam Untuk mekanisme gameplaynya Disajikan dengan cukup sederhana Yaitu dengan menggunakan perspektif top dan view Disertai control open and click Yang cukup simpel untuk dikenalikan Nah, bagi kamu yang senang dengan game-game berbau pertualangan Disertai game teka-teki yang dibalut unsur stealth Game ini sangat cocok untuk kamu mainkan Halo Naibor Nah, game yang terakhir ini Merupakan game stealth ternama Yang di-porting dari game PC dan console menuju Android Bisa dikatakan Game ini juga menyajikan unsur horor Serta elemen game stealth di dalamnya Dalam game ini Player akan bermain menjadi seorang bocah kecil Yang menyelinap pasu ke rumah tetangannya Untuk menyelidiki ruang bawah tanam misterius Yang dia rahasiakan Layaknya seperti game stealth Player harus menyelinap secara hati-hati Menyelesaikan beragam rintangan Dan menyelesaikan teka-tekinya Grafis yang ditampilkan Halo Naibor ini Terbilang bagus sekali Dengan tampilan gaya animasi kartun yang lucu Untuk kontrolnya disajikan dengan kontrol analog di sebelah kiri Dan beberapa tombol aksi di sebelah kanan Ya gaming satu ini merupakan salah satu game offline stealth yang sangat seru Yang pastinya harus kamu coba Oke cukup sekian Itulah 10 game Android stealth offline terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe agar kalian tidak ketinggalan Seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Jangan lupa untuk like